Guna meninjau secara langsung fasilitas dan sarana-prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Merauke, pada hari Kamis malam 2 Agustus dilakukan pemeriksaan dadakan oleh pihak kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua. Adapun tim Satgas dari provinsi, total berjumlah 7 orang, dipimpin Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkum HAM Papua, Sarlota Mirahabia. Demikian penyampaian Kepala Lapas Kelas 2B Merauke, Sarlota BC IPSAP saat ditemui di ruang kerjanya Jumat 3 Agustus. Dijelaskan ke Lapas Sarlota bahwa kegiatan sidak yang dilakukan pada Kamis malam guna memastikan apakah terdapat praktek pelanggaran hukum yang terjadi di dalam Lapas Merauke, khususnya fasilitas plus bagi warga binaan maupun indikasi penyalahgunaan kewenangan lainnya. Serta berangkat dari temuan tangkap tangan pada Lapas Suka Miskin, Jawa Barat, sehingga sesuai instruksi dari pusat, maka ditindaklanjutikan Wilu Papua dengan melakukan sidak ke seluruh lapas-lapas yang ada di Papua. Adapun hasil dari sidak yang dilakukan ke ruang-ruang tahanan berupa temuan beberapa unit handphone, pisau dapur, serta kabel-kabel cas HP, adapun barang-barang temuan tersebut selanjutnya disita untuk kemudian akan dimusnahkan. Dia satu tugas untuk bersih-bersih lapas lah, jadi dari kantor wilayah dipimpin oleh Bukadip Pas Anwil Papua, serta timnya sebanyak 6 orang, dan akan sidak malam hari untuk bersih-bersih lapas. Setelahnya, kalau ada kejadian di Lapas Suka Miskin, maka diberitakan seluruh jajaran kantor wilayah menurut hukum dan HAM seluruh Indonesia untuk melakukan pembersihan, ibaratnya kalau memang ada di temukan indikasi-indikasi penyelenggunaan wanang, maka segera ditindaklanjuti. Salah satu upahnya yang tadi sidak di Lapas Merauke, jadi seluruh Lapas Papua menjadi target untuk pembersihan tersebut. Salah satunya, Lapas Merauke yang diupayakan, ada hal-hal yang tidak diinginkan bisa segera diantisipasi. Jadi, berdasarkan hasil sidak tadi malam, kita dapati beberapa HP yang mungkin selama kita sebagai barang larangan, ada jubai beberapa HP, kemudian juga ada pisau, yang mungkin dianggap untuk masa-masa atau apa ya kan, pisau dapur. Kemudian, ada juga wire-wire atau kabel-kabel yang digunakan untuk cok-cok listrik. Jadi, yang seperti itu kita ambil, kita memusnahkan, nantinya akan kita memusnahkan secara bersama-sama. Jadi, BP-nya kita akan hilangkan seperti itu. Jadi, kita harapkan dengan aneh kegiatan ini, Lapas bersih dari segala harga yang selama ini menjadi barang larangan. Jadi, ada tuduhan bahwa Lapas menyediakan fasilitas wah atau mewah khusus di Lapas Merauke tidak ada. Jadi, apapun kasusnya, baik di BIKOR maupun di Nabi Dana Umum, kasus penjurian sama hak dan kewajibannya tidak ada, hak istimewa tidak ada. Tim Liputan Merauke TV mengabarkan.